Pemirsa bagi Anda, penggila off-road, medan pegunungan yang terjal dan sungai berikut ngarai yang licin tidak menjadi persoalan bahkan makin menambah uji adrenalinnya. Seperti yang dilakukan komunitas off-road Raung Jember yang kerap melakukan uji kepiawayan dalam mengendarai mobil off-road di berbagai jalur pegunungan, baik di kawasan Jember, Malang, Bondowoso, Banyuwangi, bahkan Bali. Tim off-roader Jember yang dikenal dengan nama Ranses Jember, kerap kali menguji jalur pegunungan di wilayah Karangkates, Malang, Ijen, Bondowoso, Kebun Kopi, Kalibaru, Banyuwangi, kawasan Bedugul, Bali, bahkan di wilayah Jember, yakni kawasan perkebunan gelantangan dan perbukitan Mumulsari yang terkenal curam. Namun mereka tetap eksis berikut berani mengendalikan mobil modifikasinya untuk menyusuri jalur tersebut. Jalanan pegunungan yang licin berikut sungai kecil namun tetap deras. Berikut tanjakan terjal menjadi santapan bagi penggila off-road ini. Tak jarang mobil mereka harus terguling bahkan hampir terjerambap ke dalam sungai. Namun berkat kepiawayan dan kerjasama antar tim, kondisi seperti ini dapat teratasi. Bahkan hingga malam hari, kawasan hutan dan pegunungan juga menjadi incaran mereka untuk menguji adrenalin penguasaan mobil. Dengan kerjasama tim yang tangguh, kawasan itu pun dapat dilalui dengan selamat dan sukses. Meski di tengah pandemi dan tetap berprotokol COVID-19, puluhan off-roader ini terus mengasah ketajaman saat menyusuri area pegunungan, sungai, lembah, dan ngarai. Sementara itu bagi Aldi, salah satu off-roader Raumfest Jember mengaku di masa pandemi ini kebutuhan untuk refreshing sangat terbatas. Oleh karenanya, dengan menyalurkan hobi di alam liar yang tentunya memiliki banyak oksigen dan udara segar, ia dapat melupakan sejenak pandemi COVID-19. Meskipun acara pandemi ini, kita tetap melakukan protokol kesehatan seperti memakai face shield, masker, dan kita membawa insenitizer. Jalurnya cukup mengacu adrenalin kita. Banyak melewati rintangan seperti turunan terjal, seperti mobil miring-miring di lereng. Dari Jember, Yudisa Dijember 1 TV melaporkan.